Penjabat Gubernur Papua Pegunungan Felix Wanggai melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Mambramo Tengah. Pemirsa dalam kunjungannya, Penjabat Gubernur berkesempatan mengunjungi kantor KPU dan Bawaslu Mambramo Tengah. Pada kesempatan itu Penjabat Gubernur Felix Wanggai berdialog dengan staf KPU dan Komisioner Bawaslu terkait persiapan pelaksanaan Pilkada Gubernur dan Bupati pada 27 November lalu. Penjabat Gubernur Felix Wanggai mengatakan Pilkada merupakan agenda nasional sehingga penyelenggara harus menyiapkan data, melakukan sosialisasi, dan bekerja sama dengan berbagai elemen. Hal ini penting agar pesta demokrasi 5 tahun ini dapat berjalan dengan aman dan lancar serta sukses. Sementara itu Komisioner Bawaslu Mamteng, Yerminus Mabel mengatakan pihaknya akan menjaga dan menguasi tahapan yang sedang berjalan termasuk menguasi ASN dan para kepala kampung agar tetap netral dalam pelaksanaan Pilkada, baik itu Gubernur dan Bupati. Teman-teman di tingkatan bawah yaitu Panwas Distrik, saya Kabupaten Mamramutengah. Kami ada 5 distrik, maka setiap Panwas Distrik untuk menjaga setiap tahapan kampanye yang sedang berjalan. Dan yang sekarang kami sedang melakukan adalah tingkat koordinasi setiap jadwal yang sudah dikeluarkan oleh KPU melalui partai politik, itu kami lihat dan lakukan koordinasi di tingkat bawah yaitu di setiap Panwas Distrik. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan dan salah satu penghormatan khusus bagi... Dari Mamramutengah, Fredy Nuboba, INews Cepura melaporkan.